selamat menikmati minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot disini langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan 2 kuning telur ini kita kocok lepas lalu tambahkan 130 ml susu cair full cream boleh yang dingin suhu ruang ataupun hangat kuku ya lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan lalu semua bahan ini kita aduk sampai gulanya larut setelah gulanya larut kemudian kita tutup ya kita diamkan kurang lebih 15 menit setelah 15 menit ini sudah berbusa ya tandanya raginya masih aktif masih bagus dan bisa digunakan kemudian bisa kita aduk supaya gasnya keluar lalu siapkan ayakan dan tambahkan 230 gram tepung terigu protein tinggi saya menggunakan merk cakra kembar ya dan tambahkan 50 gram tepung terigu protein sedang saya menggunakan merk segitiga biru lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream kemudian semua bahan kering ini kita ayak jika sudah ini kita campur ya kita aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter atau boleh juga dimix lalu tambahkan setengah sendok teh garam terakhir tambahkan 100 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan jadi ini berat setelah dikupas ya kemudian kita aduk kita ulen sampai kalis untuk mengulen saya menggunakan tangan aja ya manual tapi jika teman-teman ada mixer boleh digunakan untuk waktu mengulen kurang lebih 5 sampai 7 menit sampai adonan kalis jika adonan terlalu lengket atau terlalu lembek boleh ditambahkan sedikit tepung kemudian kita ulen lagi sampai tercampur rata dan kalis nah kira-kira seperti ini ya nah kira-kira konsistensi adonannya seperti ini ya lembek tapi tidak terlalu lengket jadi masih bisa dibentuk kemudian bisa kita rapikan dan kita profing kurang lebih 30 sampai 40 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang ya jika suhunya panas dia akan lebih cepat setelah mengembang kemudian ini kita kempiskan kita buang gasnya lalu saatnya kita timbang ya disini saya timbang seberat 40 gram untuk berat 40 gram jadi 16 donat ya setelah kita timbang kemudian bisa kita rounding sampai permukaannya halus jangan lupa selalu ditutup ya permukaan adonan supaya tidak kering disini saya tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga menggunakan serpait bersih ya setelah semuanya kita rounding kemudian siapkan alas kertasnya disini saya menggunakan alas cake yang ditabur dengan sedikit tepung kemudian kita pipikan adonan diawali dari yang pertama kita rounding tadi ya kita pipikan bisa menggunakan tangan seperti ini nah jika sudah kita pipikan semuanya kemudian kita lobangi donatnya menggunakan spuit sebelumnya spuit ditabur dengan sedikit tepung ya supaya tidak lengket setelah kita lobangi kemudian kita profing ya kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan sungguh ruang ya bisa kita cek setelah 20 menit jika dipencet seperti ini dia tidak balik ke semula tandanya profingnya sudah cukup ya saatnya untuk digoreng sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil ingat ya api yang paling kecil setelah minyaknya agak panas kemudian masukkan donatnya dan untuk menggoreng donat cukup 1 kali balik aja ya setelah kedua sisinya matang kemudian kita angkat dan kita tiriskan di atas disumakan supaya minyaknya meresap setelah donatnya dingin saatnya kita beri topping disini saya beri topping dengan glis coklat sebelumnya kita aduk dulu ya supaya lembut lagi selain menggunakan glis coklat saya menggunakan topping kacang sangrai juga ya untuk topping disesuaikan selera aja nah kita celupkan di glis coklat seperti ini supaya permukaannya rata lalu kita goyang-goyangkan ya kemudian untuk bagian tepinya kita beri kacang sangrai seperti ini oh ya sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami Keh saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung dan bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami nah alhamdulillah ya donat kentangnya sudah jadi ini hasil donatnya sangat empuk lembut dan rasanya gurih banget teman-teman wajib coba ya karena ini mudah sekali tanpa menggunakan mixer menghasilkan donat kentang yang super empuk dan lembut sekian dulu ya video dari Dapur Mami Keh semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video Dapur Mami Keh kali ini mau bikin donat tapi disini sedikit berbeda ada 2 tambahan bahan lagi yang membuat donatnya tambah empuk lembut, legit dan rasanya tambah gurih nah yang mau tahu apa bahannya dan bagaimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ikuti langkah-langkahnya bagi yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom di skripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot disini langkah pertama siapkan 200 gram labu kuning ini berat sebelum dikukus ya lalu kita haluskan kemudian kita sisikan dulu lalu siapkan wadah tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang boleh yang dingin atau suhu ruang lalu ini kita aduk ya sampai tercampur kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 1,5 sendok teh ragi instan saya menggunakan merek soft instan kemudian tambahkan 65 ml santan instan dan 50 ml air putih boleh yang dingin atau suhu ruang kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut seperti ini cukup kemudian kita tutup kita profing kurang lebih 15 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya setelah kurang lebih 15 menit ini sudah berbuih ya sudah berbusa tandanya raginya masih aktif masih bagus dan bisa digunakan kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata dan gasnya keluar lalu siapkan ayakan tambahkan 300 gram tepung terigu purtiin sedang lalu 2 sendok makan susu bubuk full cream kemudian ini kita ayak ya supaya tidak ada yang mengerindil dan kotoran juga bisa tersaring jika sudah ini kita aduk ya sampai tercampur rata ini saya aduk menggunakan spatula seperti ini cukup kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter dan setengah sendok teh garam lalu ini kita aduk lagi ya sampai tercampur rata ini saya lanjutkan saya ulen menggunakan tangan ya kemudian tambahkan labu kuningnya yang sudah dihaluskan lalu ini kita ulen sampai benar-benar tercampur nah seperti ini cukup ya memang adonannya sedikit lembek tapi tidak masalah lalu ini kita bulatkan kita kumpulkan seperti ini ya kita proofing lagi kurang lebih 15 menit nah setelah kurang lebihnya 15 menit ini sudah mengembang ya sudah relax kemudian kita kempiskan kita buang gasnya selanjutnya saya timbang ya masing-masing beratnya 45 gram tapi jika teman-teman tidak ada timbangan boleh dikira-kira aja untuk beratnya kemudian ini kita ronding ya kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus nah seperti ini ya nah seperti ini ya hasilnya kemudian kita siapkan kertas boleh menggunakan kertas apa aja yang ditapur dengan tepung lalu letakkan adonan di atasnya seperti ini jika sudah kita kempiskan seperti ini ya kita pipihkan lalu kita lubangi donatnya disini saya menggunakan speed yang ukuran kecil untuk melobanginya teman-teman bisa ganti dengan benda yang lain setelah kita lubangi semua kemudian ini kita tutup ya kita proofing kurang lebih 15 menit nah setelah 15 menit ini siap untuk digoreng sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil ingat ya yang paling kecil setelah minyaknya panas kemudian masukkan donatnya nah jika ada yang menggelembung seperti ini boleh kita pecahkan menggunakan tusuk sate ya setelah satu sisinya matang lalu kita balikkan setelah kedua sisinya matang lalu kita tiriskan di atas disumakan lanjut kita goreng donat yang berikutnya nah setelah kita goreng semuanya ini kita dinginkan dulu ya supaya suhu ruang tidak panas lagi sambil menunggu donatnya dingin kita siapkan 250 gram dark cooking coklat ini untuk toppingnya ya kita tim sampai meleleh seperti ini nah seperti ini cukup ya kemudian kita matikan kompornya tapi tidak dilepaskan dari pancinya ya supaya suhunya tetap panas kemudian kita celupkan donatnya seperti ini dan kita goyang-goyangkan ya supaya permukaannya rata nah jika sudah kita siapkan topping berikutnya ini akan saya beli topping dengan misis untuk misisnya sesuai selera aja ya karena ini pakai labu kuning jadi saya menggunakan misis yang warna kuning untuk misisnya saya menggunakan merek Elmer juga ya selain misis saya gunakan topping sprinkle ini saya menggunakan sprinkle yang warna kuning juga untuk mereknya saya juga menggunakan merek Elmer nah seperti ini ya hasilnya Alhamdulillah donat labu kuningnya sudah jadi gimana mudah kan ya cara bikinnya dan ini teksturnya sangat empuk lembut menul-menul banget dan untuk rasanya yang pasti gurih karena ada rasa santannya dan ada labu kuningnya tambah cantik ya warnanya jadi kuning ini wajib dicoba ya karena resep ini sangat mudah dan bisa buat ide jualan juga untuk pengemasannya bisa menggunakan box donat seperti ini dan ini bisa muat 6 ya dengan ukuran atau berat 45 gram masing-masing donatnya nah sekian dulu ya video dari dapur mamike semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video dapur mamike kali ini mau bikin donat ubi ungu bisa dilihat ya dari teksturnya lembut sekali empuk nah yang mau tau apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ikuti langkah-langkahnya dan bagi yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot disini langkah pertama siapkan 100 gram ubi ungu ini sudah dikupas ya kemudian kita potong kecil lalu kita kukus sampai matang setelah ubinya empuk dan matang kemudian kita haluskan ya kita haluskan saat masih panas jadi lebih mudah ya disini saya menghaluskan menggunakan saringan dengan cara ditekan-tekan seperti ini ya jadi ini lebih mudah saat masih panas jadi dia masih lunak ya jika sudah ini kita sisikan dulu sambil kita tutup ya supaya tidak kering lalu siapkan wadah yang lebih besar tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang lalu kita kocok lepas untuk telurnya bisa yang dingin atau suhu ruang kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 1,5 sendok teh ragi instant saya menggunakan merek soft instant lalu 90 ml susu cair full cream kemudian kita aduk sampai gulanya larut lalu kita tutup kita proofing kurang lebih 15 menit untuk waktunya bisa disesuaikan dengan suhu ruang ya jika suhunya panas bisa lebih cepat nah ini sudah 15 menit ya kurang lebihnya ini sudah berbuih tandanya raginya masih aktif dan masih bagus kemudian kita aduk ya supaya gasnya keluar lalu tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang 2 sendok makan susu bubuk full cream lalu ini kita ayak ya supaya tidak ada yang mengerinjil jika sudah kita aduk ya sampai tercampur rata kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin boleh diganti butter ya ataupun dimix lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan ubi ungunya yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan juga lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata disini saya mengaduknya cukup menggunakan tangan aja ya kurang lebihnya 2 sampai 3 menit sampai benar-benar tercampur nah seperti ini cukup ya ini sudah tercampur rata lalu ini kita rapikan dan kita proofing kurang lebih waktunya 15 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya untuk konsistensi adonannya memang sedikit lembek ya jadi untuk adonan yang tidak dimixer lama atau diulen lama konsistensi adonannya harus sedikit lembek tapi masih bisa dibentuk nah ini kita tutup ya kita proofing kurang lebih 15 menit nah setelah 15 menit ini sudah mengembang dan kita kempiskan dulu supaya gasnya keluar lalu kita timbang adonannya masing-masing beratnya 45 gram jika tidak ada timbangan boleh dikira-kira aja untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih 13 donat ya lalu kita rounding kita bulatkan seperti ini untuk cara meroundingnya seperti ini ya diperhatikan selain merounding dengan kedua tangan bisa juga dilakukan di atas alas kerja seperti ini sebelumnya alas kerjanya dilapisi menggunakan sedikit tepung supaya tidak lengket kemudian kita rounding seperti ini ya sampai permukaannya halus nah seperti ini ya hasilnya kemudian kita siapkan alasnya menggunakan kertas yang ditabur dengan sedikit tepung lalu kita letakkan adonan di atasnya jika sudah kita pipihkan sebelumnya tangan dilapisi menggunakan sedikit tepung ya supaya tidak lengket untuk cara memipihkannya bisa menggunakan tangan seperti ini atau bisa juga menggunakan scraper sebelumnya ini ditabur tepung dulu ya supaya tidak lengket dengan scrapernya kemudian kita kita lubangi donatnya disini saya menggunakan spuit yang sudah dilapisi sedikit tepung supaya tidak lengket jika sudah kita tutup ya kita proofing kurang lebih waktunya 15-20 menit atau bisa juga disesuaikan dengan suhu ruang juga ya nah setelah mengembang seperti ini saatnya kita goreng sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil setelah minyaknya panas kemudian kita masukkan donatnya untuk menggoreng donat cukup 1 kali balik aja ya jika kedua sisinya sudah matang kemudian kita angkat dan kita tiriskan jika sudah kita goreng semuanya donatnya lalu kita dinginkan ya sampai suhu ruang atau tidak panas lagi supaya permukaannya tidak kering boleh ditutup menggunakan kain sambil menunggu donatnya dingin kita siapkan glasnya disini saya menggunakan glas coklat dan vanilla serta misis dan buttercream ya untuk buttercreamnya ini yang rasa blueberry beri nah setelah donatnya dingin kemudian kita lapisi dengan buttercream seperti ini menggunakan kuas lalu kita beri topping mesis disini saya menggunakan mesis merek Elmer untuk topping tambahannya saya beri glas vanilla seperti ini ya kita motif garis-garis seperti ini selanjutnya saya beri glas coklat sama seperti yang tadi kita beri motif garis untuk toppingnya sesuai selera teman-teman bisa kreasikan yang lain sambil mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami untuk cara pengemasannya bisa menggunakan box donat seperti ini dan ini bisa muat 6 donat kemudian kita masukkan ke plastik donatnya untuk box donat dan plastiknya bisa dibeli di toko bahan kue atau toko bahan plastik ya nah alhamdulillah ya donat upi ungunya sudah jadi bisa dilihat ya dari hasilnya teksturnya sangat empuk lembut dan menul-menul banget teman-teman wajib coba ya karena rasanya enak bikinnya juga gampang ini bisa juga buat ide usaha juga nah semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video Dabur Mami Kek kali ini mau bikin donat tapi disini sedikit berbeda ya ada campuran pisangnya di dalam adonan rasanya jadi lebih unik dan enak juga nah yang mau tau apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ikuti langkah-langkahnya dan bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot disini langkah pertama kita siapkan 100 gram buah pisang yang sudah cukup matang disini saya menggunakan pisang kepok teman-teman bisa ganti dengan pisang yang lain sesuai selera aja lalu ini kita potong kecil-kecil dan kita masukkan ke gelas blender kemudian kita tambahkan 80 ml susu cair lalu ini kita blender ya sampai halus nah ini hasilnya setelah kita blender kemudian tambahkan ke wadah yang lebih besar dan tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan lalu 3 sendok makan gula pasir dan 2 kuning telur kemudian semua bahan kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut nah jika sudah tambahkan 200 gram tepung teriku protein tinggi lalu 50 gram tepung teriku protein sedang kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk lalu semua bahan kering ini kita ayak supaya tidak ada yang menggerindil dan kotorannya juga bisa tersaring nah jika sudah ini bisa kita aduk menggunakan spatula gula nah seperti ini cukup ya kemudian kita tambahkan 1 sendok makan margarin atau bisa juga diganti dengan butter akan lebih enak dan setengah sendok teh garam lalu kita aduk sampai tercampur rata supaya mudah ini bisa gunakan tangan aja ya yang pasti tangan sudah saya cuci bersih lalu kita oleh ini sampai tercampur rata dan tidak perlu kalis ini kurang lebih cuma 1 menit aja nah seperti ini cukup ya untuk adonan yang tidak perlu dioleni memang harus lembek ya lengket seperti ini tapi tidak masalah nah ini kemudian kita rapikan untuk bagian tepi-tepinya kemudian kita diamkan sebelumnya kita tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga menggunakan serbet dan kita diamkan sampai adonannya relax kurang lebih 15 menit sudah mengembang dan sudah relax nah kemudian bisa kita kempiskan kita buang gas nah jika sudah kita siapkan meja kerjanya sebelumnya bisa kita tabur menggunakan tepung untuk alas kerjanya lalu kita taruh adonan di atasnya supaya tidak lengket nah untuk adonan ini akan saya timbang masing-masing 30 gram untuk beratnya jika tidak ada timbangan cukup dikira-kira aja dan untuk satu resep ini bisa jadi 18 donat selesai kita timbang kemudian kita bulatkan adonan kita rounding seperti ini dan pastikan untuk permukaannya sudah halus nah seperti ini lalu bisa kita letakkan di atas kertas yang sudah dilapisi menggunakan tepung supaya tidak lengket dan tujuannya supaya nanti saat mau menggoreng mengangkat dari papan atau dari loyangnya mudah ya jadi kita menggunakan kertas seperti ini oh ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel dapur mamik saya ucapkan terima kasih dan bagi yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami nah seperti ini sudah di rounding semua sudah dipulatkan kemudian kita tutup kita diamkan sampai adonannya relax dan sedikit mengembang nah setelah 15 menit ini sudah sedikit mengembang adonannya lalu bisa kita pipihkan menggunakan tangan dan jangan lupa untuk tangannya dilapisi menggunakan tepung supaya tidak lengket nah kita pipihkan seperti ini jika sudah kemudian kita lubangi donatnya menggunakan spuit atau bisa juga menggunakan benda apa saja asalkan bersih ya nah setelah selesai kita lubangi kemudian kita profing dan sebelumnya kita tutup menggunakan plastik atau serbet bersih dan kita diamkan kurang lebih 15 menit atau bisa disuaikan dengan suhu ruang juga ya jika suhunya panas dia akan lebih cepat untuk mengembangnya nah disini sudah cukup mengembang kemudian saatnya kita goreng sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil lalu kita goreng satu persatu untuk menggoreng donat sebaiknya cukup satu kali balik saja jika satu sisinya sudah matang kemudian kita balikkan dan setelah kedua sisinya matang bisa kita angkal dan kita tiriskan nah ini hasilnya dan ini kita tunggu sampai dingin sebelum kita beri topping tapi kita tutup dulu menggunakan serbet bersih supaya permukaannya tidak kering nah setelah dingin lalu kita beri topping disini saya menggunakan buttercream dan kacang almond yang sudah disangrai untuk resep buttercream bisa teman-teman cek di kolom deskripsi ya nah seperti ini kemudian kita balurkan ke almond slice yang sudah disangrai ya nah seperti ini ya hasilnya alhamdulillah ya donat pisangnya sudah jadi bisa dilihat ya teksturnya sangat lembut dan empuk sekali dan yang pasti rasanya juga enak lebih unik ada rasa pisangnya dan teman-teman wajib coba di rumah ya karena ini sangat mudah dan bisa juga buat ide jualan juga nah sepongga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati